Intro Saat ini kita diri masin normal yang menurutkan kita beradaptasi dengan berbagai protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, cek suhu tubuh, dan lain-lain Tetapi hal tersebut tidak menjadi alasan untuk kita terus belemang semalasan karena masih banyak hal produktif yang bisa kita lakukan seperti membaca buku, belajar hal baru dari platform digital, dan jangan lupa untuk saling berbagi pada sesama Oh iya, berkaitan virus COVID-19 yang berasal dari negeri Tiongkok sepertinya akan asik bila kita membahas suatu metode pengobatan tradisional dari Tiongkok pula yaitu Aku Puntur Kala itu aku berpikir, bagaimana bisa seorang yang sedang sakit diobati pula dengan rasa sakit juga lalu sembuh Nah, berangkat dari pengalaman tersebutlah yang membuatku semakin penasaran dengan Aku Puntur Pada akhirnya, aku memutuskan untuk mengambil sebuah program studi bernama pengobat tradisional di sebuah perguruan tinggi negeri di Surabaya Satu persatu, pertanyaanku di masa lampau mulai terjawab Singkatnya, Aku Puntur adalah sebuah seni pengobatan tradisional dari Tiongkok yang telah berkembang sejak ribuan tahun yang lalu dengan metode menusukan jarum ke dalam tubuh agar energi dalam tubuh kita kembali dalam keadaan yang seimbang Nah, berkaitan di era pandemi COVID-19 ini, kita dituntut untuk selalu menjaga stamina tubuh Maka, izinkan aku untuk sedikit membagikan tutorial Aku Puntur yang bisa kalian lakukan secara mandiri di rumah Tunggu, 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 tunggu Jangan minum dulu ya Sebenarnya, Aku Puntur ini secara prinsip sama dengan Aku Puntur Tetapi hanya berbeda media saja Aku Puntur menggunakan jarum Sementara Aku Puntur lebih menggunakan jari tangan kita sendiri Berikut adalah 3 titik Aku Puntur untuk menjaga stamina tubuh Yang pertama, titik Cusanli Titik ini berada 4 jari di bawah lutut, di tepi luar turang kering Lakukan penekanan sebanyak 33 kali Yang kedua, titik Sanjinjau Titik ini berada 4 jari di atas mata kaki, bagian dalam Lakukan penekanan sebanyak 33 kali Yang terakhir, titik Kegu Titik ini terletak di pengutangan pada tonjulan tertinggi ketika ibu jari dan ibu telunjuk dirapatkan Lakukan penekanan sebanyak 33 kali Oh iya, selain itu jangan lupa ya untuk selalu menjaga kebersihan Berolahraga Dan jangan lupa memakai masker Sekian dulu ya cerita aku kali ini Sampai jumpa di lain waktu Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax